Oke guys, selamat pagi. Kali ini kita berada di lapangan golf PT. Breport Indonesia. Ya, pagi ini kita akan bincang-bincang dengan teman kita. Bagaimana teman-teman bisa, supaya bisa tahu bagaimana cara teman-teman di area golf PT. Breport memelihara lapangan supaya bisa menyerangkan hati para-para member untuk bermain golf di lapangan PT. Breport Indonesia. Baik, kita akan tanyakan langsung saja ke teman-teman kita di lapangan. Oke, selamat pagi. Pagi ini kita berada di lapangan golf PT. Breport. Kali ini kita akan menanyakan secara langsung bagian untuk Pak. Kita akan tanya-tanya langsung bagaimana perawatan lapangan. Dapat kita lihat langsung salah satu karyawan Breport. Nah, ini kita bisa lihat langsung. Bisa Pak sampaikan nama, perkenalan buat pemirsa biar bisa tahu. Selamat pagi teman-teman. Nama operator Pak Alfian Lintang. Asli menado. Memang. Bekerja di lapangan golf ini sudah dari 19-19-1995. Akhir-1995. Ini sudah berkisar 30 tahun. Memang, luar biasa. Ini sudah dapat medali kehormatan sudah berapa banyak ini. Oke, Pak Alfian. Kita mau tanya-tanya. Kira-kira kendaraan apa yang Pak Alfian pakai? Mungkin bisa ceritakan ke teman-teman. Ini kendaraan ini namanya mesin Toro 5610 namanya mesin fairway. Di order sama freeport ada dua unit. Oh, memang luar biasa. Ini kegunaan untuk bagaimana ini? Dia punya sistem operasi ini. Pemotongan di tengah lapangan namanya fairway. Fairway ya? Memang, memang luar biasa. Ketinggiannya ada 16 mili. 16 mili. Wah, itu sangat rapat sekali. Namun kita bisa lihat rapi sekali ya. Memang kalau untuk bola golf ini bergelindir ini atau berguling ini lancar ya. Sangat licin. Sangat licin. Terus curah hujan banyak baru dia mula nancap. Memang, memang. Luar biasa. Ya, Pak Alpian mungkin itu saja. Sekedar untuk teman-teman se-Papua dan se-Indonesia bisa tahu tentang lapangan golf PT Freeport Indonesia. Terima kasih, Pak. Oke, langsung kita... Saya lanjut bekerja, Pak. Siap. Oke, Pak. Selamat bekerja. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati selamat menikmati